Rangkaian kontrol Rangkaian kontrol 1 dan Rangkaian kontrol 2 Rangkaian kontrol 1 dan kontrol 2 Rangkaian kontrol 1 dan kontrol 2 Kemudian dikampir dengan pintu Di masing bagian kanan dilengkapi dengan limit switch Di bagian kiri di kiri dengan limit switch Dan tentunya alat pengerakannya adalah sebuah motor Untuk mengerakkan pintu ke kanan kita gunakan sekelah 2 Atau tombol 2 Untuk mengerakkan pintu ke kiri atau mengerakkan sekelah 3 atau tombol 3 Sedangkan sekelah 1, sekelah 1 gunakan untuk kemudian emergency Kita memantikan pintu pada bagian pertengahan pintu Atau pada posisi tertentu dari pintu tersebut Sekarang coba dilihat ini Cara pengopasiannya Untuk mengerakkan pintu saya tekan tombol S2 Nah ketika mengenai limit switch maka harus putus Motor berhenti dan pintu terhadap posisi terbuka Untuk kembali posisi menutup Kita tekan tombol atau sekelah S3 Ya ketika mengenai limit switch maka harus juga terputus Moga motor juga akan berhenti dan pintu berada pada posisi tertentu kembali Sedangkan yang satu Untuk keperluan Menghentikan pada posisi tertentu Misalnya kita buka Kembali ke kanan kembali Kembali ke tempat kedua Nah pada posisi tertentu Sekarang kita lanjutkan lagi Dan mengenai limit switch berhenti kembali Sekarang kita kembali di kiri Tekan pada posisi tengah Kita hentikan Kemudian kita lanjut lagi di kiri Mengenai limit switch dan harus putus Dan motor berhenti dan juga tentukan berhenti Dan menetap pada posisi kiri Berikilah cara kerja daripada lampu otomatis ini Semoga ada yang lebih baik Terima kasih